Nomor handphone plus 6289750 Sekian-sekian-sekian belakang tiga-tiga itu Ternyata itu yang ada pada form pendaftaran ketika wali kota Solo Waduh Ada buktinya, ada fotonya Nomor handphonenya plus 62897 itu dia tulis tangan sendiri Jangan pernah bermimpi maju Ya, kalau kita dipimpin dengan orang Yang moralnya seperti dihubung bawah itu tadi Dia adalah Selamat Bin Mulyono Wakil Presiden kita Dia bisa menjadi Wapres Karena pamannya di MK Telah mengubah aturan batas umur Pemikiran Wapres Selamat tertuang di akun kaskus Fufu Fafa Dan prestasi Selamat adalah menjadi anaknya Mulyono Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Prayuga Muhammad Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya Dan dilancarkan segala rizkinya Temuan baru lagi dari akun Fufu Fafa Yang dikonfirmasi langsung oleh Bung Suryo Sebelumnya kita tahu ya Tersebar nomor yang terindikasi itu punya Gibran Raka Buming Raka Yang dimana para netizen pun rame-rame untuk mencoba Mentransfer menggunakan nomor tersebut Melalui akun GoPay, OVO dan lain sebagainya Dan benar saja terlihat disitu tertulis nama Gibran Raka Buming Raka Yang akhirnya sudah diedit menjadi nama Selamat Tapi teman-teman semua Gongnya lagi Bung Suryo mengatakan Nomor tersebut adalah nomor yang pernah didaftarkan oleh Gibran Saat pendaftaran wali kota di Solo Dan itu sama percis Itu Bung Suryo ya yang mengatakan ya Berarti udah sulit ini Kalau mau dipungkiri ya Udah gak mungkin lagi ya Dan sekarang kita tahu kenapa kok pemerintah tidak tanggap menangani kasus tersebut gitu loh Karena udah banyak banget netizen mengatakan Kalau kasus Fufafa ini tidak ditangani Ya kan Itu akan menjadi contoh dan itu akan menjadi ukuran Bagaimana netizen rakyat menghina para pejabat Ukurannya ada di Fufafa tersebut Dan ini konyol banget ya Nah dan juga teman-teman semua Di X Ramea terpampang foto Pak Prabowo Dan di kirinya foto dengan tulisan Fufafa Waduh luar biasa sekali ini Oke teman-teman semua kita dengarkan ya Urayan dari Bung Suryo dan juga nanti ditanggapi oleh netizen Serta Bung Rokigrung Kita lihat videonya Ya gitu Dan lucunya yang bersih-bersih itu Termasuk ini yang baru yang saya katakan Adalah ketika kemudian orang ngecek Barusan kan ada yang lucu-lucuan Oh nomor handphone itu Kalau kemudian kita gunakan untuk bayar Untuk top up GoPay Oke Atau OVO Keluarnya nama apa? Gibran Itu loh Jadi ini udah rame nih Jadi sampai orang Ayo sedekah yuk gitu Ada yang kemudian transfer 10 ribu, 10 ribu gitu Nah yang menarik apa? Terakhir tuh ada yang Kemudian berusaha Berupaya mengganti Nama Gibran itu diganti menjadi Selamet Jadi berusaha disamarkan Mengganti menjadi Selamet Dia lupa Bang Nomor handphone Plus 6289750 Sekian-sekian-sekian belakang Tiga-tiga itu Ternyata itu yang ada Pada form pendaftaran Ketika wali kota Solo Waduh Ada buktinya Ada fotonya Jadi ada buktinya form Ketika daftar Dengan nama Gibran Raka Alamannya Sekian-sekian Itu Solo Nomor handphonenya Plus 628 Sekian-sekian itu Dia tulis tangan sendiri Jadi ini Semakin terbukti Semakin terbukti Dan tidak terbantahkan Tidak terbantahkan Makanya kan kita heran Kenapa institusi resmi Seperti Kemendian Komunikasi Informatika Budiari Setiadi Sudah berani bilang Kalau itu bukan dia Kemudian Tapi kita ditanya Teman-teman Kan lucunya Dia bilang Nggak tahu Siapa Tapi bukan dia Orang bisnis Bukan itu Kalau sudah tahu Atau kan Misalnya Belum tahu kita siapa Tapi nggak tahu Siapa Itu kan lebih Lebih elit Elegan Dibandingkan dengan Bukan dia Yang bersangkutan saja Ketika di Lawean Di Solo Ketika kemudian Di doorstop Sama wartawan Itu kan juga bilang gitu Aku Aku sendiri Tidak tahu Tanya kepada Yang punya akun Itu kan otomatis Dia Sudah Menolak Itu Menyatakan Itu bukan dia Nah ini menarik Jadi kan ada statement Seolah-olah mereka itu Mendinai Atau menolak Itu bukan Dia Kominfo Mengatakan Kalau itu bukan Gibran Mereka harus bertanggung jawab Bang Dari pernyataan-pernyataan itu Karena apa Setelah teknis Ini sudah bisa Dukti sebagai Crime Scientific Identification Sekarang kan kita Nggak perlu Pengakuan sebenarnya Karena ini Bukti-bukti ilmiahnya Digitalnya Sudah A1 Sudah Firm Gitu loh Gak berlukan lagi Sebenarnya pengakuan Kalau mau nunggu ngaku Saya waktu itu nulis ya Kayak Drama menunggu godot saja Gak akan Gak akan ngaku Gak mungkin Gak mungkin ngaku Gitu loh Kalau pelaku Mengaku semua Penuh penjara Nah Menariknya apa Salah satu Media terkemuka Kumparan Itu pernah bikin Liputan langsung Ke kantornya dia Antara dia Dengan adiknya Kaisang itu Mereka ngobrol berdua Kemudian direkam Begitu saja Tanpa ada apa-apa Mereka berdua lagi ngobrol Soal diskon sepatu Oke Nah diskon sepatu Si Kaisang cerita Beli sepatu Diskon Bisa 70 atau 50% Belinya di GI Di kira Indonesia Gak ada hujan Gak ada angin Si Gibran ini Tiba-tiba Tiba-tiba Pre-love ya Pre-love sehari ini Astaga Ini kok Meloncat ini anak Ini pikirannya Dan itu sampai Saya sempat Saya analisis lagi rekaman itu Saya ulangi lagi Siapa tahu Sudah bing Oke Asli ya Asli karena itu Disaut lagi sama si Kaisang Kok sehari ini Berarti kalau begitu Saya bisa simpulkan Secara Dia punya gangguan mental ya Sakit mental ya Sakit mental Psikolog ya Psikologinya Psikologinya Bahkan sudah sampai Harus diperiksa oleh psikiater Oke Bukan lagi Sekedar psikolog Bukan lagi psikopat Tapi sudah Anak yang sudah sakit Lebih ya Sudah sisofren mungkin Jadi terapinya Bukan sekedar terapi Tapi sudah harus diberikan obat Bisa jadi Kalau Dulu saya kan kebetulan Maafin sekali lagi Orang tua saya kan Punya rumah sakit jiwa Di Jogja Namanya Jadi tepat sekali Iya Jadi maksudnya Ada Tahap tertentu Seseorang tuh Bisa direhab Bisa Dan dia sembuh Meskipun tidak mungkin Normal sama sekali Tapi dalam periode tertentu Tapi dia bisa Bisa dijaga Oke Ada yang memang Tapi bisa di Apa Kemampuannya biasa Ada yang sama sekali Sudah tidak bisa di Diobati Karena apa Karena memang sudah Sendikian parahnya Oke Kita khawatir Kalau dari dulu Sepuluh tahun Yang lalu saja Sudah begitu Dibiarkan Oke Tidak ada Sesuatu yang kemudian Digunakan untuk terapi dia Ya bahaya Bisa jadi memang Sudah parah Oke Oke Prof Jimli Asidki Minta Dimaafkan Andai memilik Akun Fufufafa Itu adalah Gibra Gini ya Prof Kalau memaafkan sih Semua orang saya kira Bangsa ini adalah Bangsa pemaham Prof Jimli ini kan Sudah profesor juga Itu satu Yang kedua Kamu juga Bapak juga adalah Ketua MKMK Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi Ya Ini Negara hukum Ya Bukan negara-negaraan Ya Terus Yang kedua gini Dia ini Akan memimpin Indonesia Dengan luas daratan 1,9 juta Luasnya Kemudian 18.000 pulau Dan 270 juta Rakyat Indonesia Masa Gak ada yang lebih baik Moralnya Ya Dari Omongan si pumbu papa itu Atau memang kita semua sama Seperti dia Tidak ada yang lebih baik Begitu Maka Jangan pernah Bermimpi bang Jangan pernah Bermimpi maju Ya Kalau kita Dipimpin dengan Orang Yang moralnya Seperti di Hukum bawa itu tadi Ya Itu hak dia lah Ngomong apalah Tapi yang dijadikan Memimpin bos Ya kan Ya terserah Itu sih Kembali kepada Teman Apa Orang-orang semua itu Ya kan Kalau dipimpin Nama orang-orang Begituan Ya terserah Ya kan Cuma itu guys Dari 270 juta Apa iya Ini memimpin 18.000 pulau 1,9 juta Kilometer Luasnya Indonesia Jangan Jangan pernah Jangan pernah Mimpi Indonesia Kita ini Maju Teman-teman Kalau begitu caranya Mulai dari Wapres Bung Hatta Sampai dengan Wapres Kihai Haji Ma'ruf Amin Semua guru sekolah Dasar akan dengan mudah Bisa menceritakan Kepada murid-muridnya Apa saja Teladan-teladan mereka Tapi sebentar lagi Foto di sisi kiri Lambang burung Garuda itu Akan berganti Menjadi fotonya Selamat Bin Mulyono Kalian bisa bayangin gak Kalau ada murid SD Yang nanya sama gurunya Siapa itu Yang fotonya ada Di sebelah kiri burung Garuda Karena negeri ini Dibangun di atas Fondasi keteladanan Ketajaman pemikiran Dan keberanian Dari setiap orang Yang fotonya Pernah terpampang Di sisi kanan Dan kiri Burung Garuda Nilai-nilai itu Yang wajib kita wariskan Kepada generasi selanjutnya Lalu Teladan Pemikiran Dan keberanian apa Yang dimiliki Oleh seorang Selamat Bin Mulyono Prestasi apa Yang pernah dicapai Oleh selamat Sehingga fotonya Pantas berada Di sisi kiri Burung Garuda Apakah Sang guru nanti Akan menjawab Anakku Dia adalah Selamat Bin Mulyono Wakil presiden kita Dia bisa menjadi Wapres Karena pamannya Di MK Telah mengubah Aturan Betas umur Pemikiran Pemikiran Wapres Selamat Tertuang di akun Kaskus Fufufafa Dan prestasi selamat Dan prestasi selamat Adalah menjadi Anaknya Mulyono Anak sekarang itu Cerdas Kritis Dan melek Informasi Gak mungkin Bohong sama mereka Karena mereka tinggal Googling Keluar semua Fakta sejarahnya Selamat Dan gak mungkin Kita membangun Indonesia emas Di atas Fondasi Kebohongan Salam Prabowo itu Meninggalkan Gibran Hanya karena Foto-foto Fufufafa itu Akan dipasang Secara massal Di semua Sekolah Di semua LSM Atau Di pojok-pojok Walaupun nanti Pak Presiden Mungkin Pak Prabowo Akan Ajukan semacam Perintah Walaupun Tanpa perintah Prabowo Sebetulnya Udah ada keresemian Bahwa foto Wakil Presiden Harus dipasang Di semua institusi Tapi ini yang disebut sebagai Social disobedience Civilian Value strikes back Itu dasarnya Jadi Nilai-nilai sipil itu Yaitu Keindahan Di dalam berpolitik Akhirnya terganggu Karena Ada peristiwa Gibran sebagai Wakil Presiden Dan Gibran sebagai Wakil Presiden Peristiwanya itu Bukan sekedar Berawal Ketidaksukaan Publik itu Karena dia diselundupkan Oleh bapaknya Yaitu Pak Jokowi Melalui Suat makam institusi Tapi akhirnya dibongkar Label-label yang Pernah dia buat Diksi yang pernah dia buat Walaupun orang anggap Ya itu masih indikasi Iya Tapi semakin kuat Indikasi itu Semakin susah dibantang Kecuali ada semacam Gerakan untuk Menghentikan itu Saya usulkan Supaya Alam Pak Limba Survei Lakukan survei Untuk mengatakan Bahwa semua itu bohong 98% Penduduk Indonesia Berpendapat Kasus Favu Itu bohong Bahwa Gibran Bukan pemiliknya Tapi gak ada lagi Kekuatan moral Atau bukan kekuatan moral Kekuatan finansial Dari lembaga survei ini Untuk membackup Sudara Gibran Jadi Kemampuan kita Untuk menilai Akhirnya Akan dibatalkan Oleh kejujuran Dari para netizen Ya karena Ya karena sudah terpampang Jelas ya Sulit Kalau mau dipungkiri lagi Sudah sulit banget Apalagi sudah menyebar Luas ke seluruh Indonesia Orang-orang yang Berselancar ke sosial media Hampir semuanya Sudah tahu gitu Kalau soal masalah Percaya atau tidak Percaya itu tergantung Masing-masingnya Gitu ya Oke tonton semua Kita lanjut lagi Ke videonya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Gue pake baju merah Bukan baju parta ya Polos ya Gak ada apa-apa Tuh di belakang juga Hehehe Aduh Baru aja Kemarin ya Rakernas PKS Bang Abu Mengatakan Bahwa kekuasaan itu Memang indah Hehehe Berarti tujuan PKS Berkuasa dong Hehehe Bukan buat bangsa ini Bukannya buat Jamaah Ya kan Bukannya buat umat Hehehe Bukan buat rakyat Kacau makin kemarin Makin kelilingir Gue ngeliat PKS ya Masa loh Begitu-begitu Amat nyari duit Bang 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 Hehehe Aduh PKS Orang-orang udah pernah tahu buat Dia begitu Hehehe Selamat kasehat aja ya Ngerti-ngerti aja dah Tolong jangan di skip Tolong banget jangan di skip Saya cek di lapangan Berapa sih produksi per hektare kita Hanya kurang lebih 2 ton per hektare 2 lebih sedikit 2,3-2,5 Per hektare Padahal Vietnam 1 hektare bisa memproduksi Menghasilkan 8-9 ton per hektare Jauh sekali Masa kita kalah dengan Vietnam Pada duluan kita Permintaan semakin naik Harga semakin naik Setiap tahun Tapi tidak pernah kita urus Nah Itu tuh Tapi tidak pernah kita urus Itu tuh Tidak pernah kita urus Itu Tidak pernah kita urus Terus yang mulia King of the King heran Kok jadi gue yang heran Ada masalah apa sih hidupnya Kok bisa gitu Kemakan sama omongannya sendiri ya Aduh aduh Oke teman-teman semua Silahkan komentar di bawah ini Sekian dari gue Prajik Muhammad Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!